Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini untuk BKM Fasa Kedua Dikatakan, ataupun memang rasmi diumumkan Mulai hari, mulai hari Isnin Mulai hari Isnin, ada pengkreditan yang pertama untuk BKM Fasa Kedua Stage by stage Jadi ramai yang akan terima pengkreditan Dimana BKM Isnin, 27 bulan 6, 2022 mula dibayar Yaitu 23, 24 Isnin adalah pengkreditan pertama Untuk BKM Fasa Kedua Jadi disini saya dapat info ini Saya lihat, untuk ramai yang tidak tahu Ada bertanya di community, satu facebook yang saya ingin kongsikan kepada anda Yaitu community facebook bantuan keluarga Malaysia Ada yang kata, untuk ibu tunggal ada tambahan kah? Ada tambahan tak untuk bantuan ibu tunggal? So disini ada penjelasan Ibu tunggal B40 Yang mempunyai 1 atau 2 anak Anda akan terima RM300 Dan melalui pengumuman daripada Perdana Menteri baru-baru ini Anda juga akan terima tambahan RM100 So, bagi ibu tunggal B40 yang mempunyai 1 sehingga 2 anak Anda akan terima bantuan RM300 Tambah RM100 Manakala yang mempunyai 3 anak dan ke atas Anda juga akan terima RM400 Dan tambahan lagi RM100 Jadi kepada ibu tunggal di luar sana Ini adalah info khas untuk anda Ini adalah info khas untuk anda Jika anda tidak tahu Berapa bayaran tambahan Untuk golongan B40 ibu tunggal Yang mempunyai 1 atau 2 anak Dan yang mempunyai 3 anak dan ke atas Dimana bagi yang mempunyai 2 anak maksimum Anda akan terima RM300 Dan tambahan RM100 So, semuanya adalah RM400 Manakala untuk yang mempunyai 3 anak dan ke atas Anda akan terima RM400 Dan tambahan lagi RM100 So, tanya kepada semua yang akan terima Bayaran BKM tambahan fasa kedua Yaitu RM100 Manakala untuk golongan bujang pula Akan terima RM50 Nah, ini adalah penggunaan paling kita nantikan Yaitu tambahan RM150 Untuk B40 So, terima kasih Malaysia Terima kasih kerajaan Sudah memahami Memahami Keadaan Keuangan ekonomi B40 Pada ketika ini Dimana sekarang memang agak sukar Sebab harga pun Harga barang pun naik Jadi mungkin sempena Hari Raya Aidilada juga Adalah tambahan RM150 Jadi itu adalah perkongsian hari ini Untuk Anda Kepada Ibu Tunggal Anda akan terima bantuan RM100 Tambahan Mengikut jumlah anak Anda Jadi RM300 adalah Untuk yang mempunyai 2 anak maksimum Dan tambahan lagi 100 Dan menjadikan bantuan Anda Anda akan terima BKM fasa kedua RM400 Manakala yang mempunyai anak Lebih daripada 3 Dan 3 3 dan keatas Anda akan terima RM400 Dan tambahan RM100 Dan menjadikan bantuan Anda RM500 Jadi itu adalah perkongsian hari ini Terima kasih kerajaan Sudah menambah bantuan Untuk golongan B40 Dan Begitu juga kepada Golongan Bujang Yang juga akan terima RM50 Tambahan Dan di samping itu Saya juga ingin mengingatkan Anda semua Untuk memohon bantuan JKM Dimana bantuan JKM Banyak sebenarnya diperuntukkan Setiap bulan Anda boleh buat permohonan Yaitu bantuan RM1000 Sehingga RM100 Sehingga RM1000 Bulanan Jadi itu adalah perkongsian hari ini Untuk Anda Semoga Info hari ini Bermanfaat untuk Anda semua Terima kasih Malaysia Karena menonton